Satu kata dari Raffi Ahmad terkait isu kedekatan dengan selebgram Nita Gundawan. Dikutip dari tribunews.com, Raffi Ahmad akhirnya buka suara. Terkait isu miring yang menerpa rumah tangganya dengan Nagita Slavina. Raffi belakangan ini dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan artis pendatang baru bernama Nita Gundawan. Selama ini bungkam, Raffi Ahmad akhirnya mengklarifikasi kabar tersebut. Tak ingin bertele-tele, satu kata yang terlontar dari bibir Raffi Ahmad. Hal itu diucapkan sembari terburu-buru, menghindari media. Gosip, tegas Raffi Ahmad, dikutip dari tayangan Insot Live pada hari Selasa kemarin. Sebelumnya Nita Gundawan digosipkan menjadi selingkuhan Raffi Ahmad setelah viral video keduanya tengah berinteraksi di belakang layar suatu acara TV swasta. Keduanya tampak kompak bermain TikTok sambil melemparkan candaan. Nita Gundawan juga dikabarkan beberapa kali mengunjungi Mary Beach Club Bali yang mana klub tersebut dimiliki oleh suami Nagita Slavina tersebut. Sosok Nita Gundawan mendadak menuai sorotan publik. Dikutip dari seripoku.com, Nita Gundawan dituding memiliki hubungan dekat dengan Raffi, suami Nagita. Isu itu mencuat setelah beredar video memperlihatkan kedekatan Raffi dan Nita. Dalam sebuah video yang beredar, Raffi kepergok mencolek Nita di tengah syuting. Raffi Ahmad juga terlihat akrab dengan Nita. Hal tersebut yang memicu perdebatan netizen hingga muncul isu Raffi Ahmad selingkuh. Diketahui bahwa Nita menjadi salah satu pengisi acara yang dipandu Raffi dan Vigi Prasetyo. Terlebih baru-baru ini, Nita kedapatan menyambangi beach club milik Raffi yang ada di Bali. Nita bahkan hadir dalam acara launching jersey Ransligon FC. Ini membuktikan Nita Gundawan dan Raffi Ahmad memang berteman baik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Ovisial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.